Sebelum saya ke Taman Nasional Semangau, jadi saya ini sekarang bukan di Papua Barat lagi. Saya sekarang ke Papua Barat, Taman Nasional Semangau. Tadi disampaikan kabin wilayah Sorong, Papua Barat. Tidak ada orang utannya di situ, Pak. Baik. Iya, Pak. Mohon maaf. Itu Mas Tidik juga kelihatannya agak protes dari disebut CV-nya. Kayaknya masih sudah ada yang terbaru ini. Jadi saya mau paparan sesuai tema kita hari ini, gambut rumah orangutan. Nah, jadi teman-teman semua, saya pendahuluannya ini mau cerita sedikit gambut di Taman Nasional Semangau. Taman Nasional Semangau ini luas kawasannya lebih dari setengah juta hektare. Jadi ada sekitar 542.141 hektare. Di mana 97 persen dari kawasan Taman Nasional Semangau itu adalah gambut. Dengan berbagai macam variasi kedalaman. Sampai, kalau saya tidak salah, itu yang paling dalam, 18 meter lah gambutnya. Dikubah gambut terdalam. Jadi dia variasi. Variasi. Nah, di tempat-tempat gambut terdalam itu, saat ini menjadi zona inti Taman Nasional Semangau. Jadi umumnya, reketasi yang ada di Taman Nasional Semangau didominasi oleh jenis-jenis Dipterokapa, Ranti, kemudian ada jenis-jenis Ramin juga. Buat pengantarnya itu dulu. Saya mau sampaikan juga Taman Nasional Semangau ini adalah ex-HPH dulunya. Jadi di 1970-an itu ada sekitar 13 HPH di kawasan Semangau ini. dan mereka itu, dalam pengusahaan kayunya zaman dulu itu, cara cepatnya mengeluarkan kayu dari dalam kawasan hutan Semangau ini adalah dengan membuat sodetan, kanal-kanal. Karena kalau pakai mobil yang berat-berat itu enggak bisa amblas sekali digambut juga. Jadi mereka bikin sodetan, bikin kanal-kanal, kemudian di era reformasi, jadinya nampah, selain ada ex-HPH tadi itu, yang ikut mengambil kayu di dalam kawasan hutan Semangau itu adalah para illegal logging. sehingga kanalnya bertambah dengan cepat lah. Total kanal itu sekarang sekitar 458 kanal. Kalau kita bikin jari-garis lurus, kanal-kanal itu kita bikin sambung-menyambung jari-garis lurus, itu panjangnya hampir 800 km. Jadi teman-teman bayangin aja tuh, luar biasanya kanal di dalam Taman Nasional Semangau. Untungnya bersama mitra kita sudah membuat abad atau blocking kanal di semua kanal yang saya bilang. Berarti itu jumlahnya lebih dari 1.600. Lebih dari 1.600 kanal yang dibikin itu dari tahun 2005 sampai sekarang. dan alhamdulillah berhasil menghijaukan kembali Semangau inilah. Melalui suksesi alami. Dan ada juga yang kita lakukan intervensi melalui penan-anam. Salah satu sebab ditunjuknya Semangau menjadi Taman Nasional ini karena masih banyaknya populasi orang hutan di dalam kawasan Semangau itu. Itu salah satu pertimbangannya lah. Jadi dia merupakan habitat orang hutan yang masih cukup banyak populasinya. Bahkan sekarang ini untuk satu kawasan, satu hamparan itu di Taman Nasional Semangau ini termasuk yang tertinggi populasinya berdasarkan monitoring populasi kita terakhir itu ragenya individu orang hutan di dalam TN Semangau itu antara 5.900 sampai 6.080 individu. Dan itu cukup banyak untuk di satu kawasan. Kanal-kanal yang saya ceritakan tadi itu kenapa kita harus blocking, kita harus bendung itu karena itu menyebabkan keringnya air di dalam kawasan Gambut itu keluar begitu cepat. Keluar begitu cepat dan akibatnya dia sudah terbakar karena kering. Jadi hubungannya di situlah. Orang hutannya banyak tetapi kawasannya rawan terbakar. Karena Gambut ini sendiri kalau teman-teman pernah pegang tanah Gambut itu dia itu kayak sisa-sisa daun, ranting, cabang. kalau kita pegang teksturnya itu loh. Karena dia itu memang sisa-sisa daun, cabang, ranting, serasa, dan sebagainya itu yang tidak terurai, tidak terdekomposisi secara sempurna. Karena selalu terendam air itu. Ya mungkin kalau teman-teman bisa lihat misalnya ada sisa daun di dalam dasarnya kolam renang atau di talang air kita. Itu pasti dia masih dibentukkan itu masih gitu-gitu aja karena dia selalu terendam air gitu. Kira-kira ilustrasinya itu tadi lah untuk digambut itu. Begitu dia kering, airnya turun, kemudian dia kering, itu isinya bahan bakar semua. Kalau kita aja kan paling sering itu bakar daun-daun di halaman dulu pas waktu kecil suruh nyapu halaman, kemudian daunnya numpuk, kita nyalain dari dalemnya. Dari dalemnya kemudian lama-kelamaan jadi api. Nah lama-kelamaan jadi api itu sebelumnya itu asap aja itu keluar. Sama dengan gambut itu. Begitu di dalamnya terbakar, tidak jadi api dia. tapi dia jadi asap aja dulu di mana-mana. Apinya belum ada tuh. Asapnya aja tuh asap-asap terus karena di dalamnya ini terbakar itu. Kita pernah golongin gambut itu, kita lihat di dalamnya situ masih membara lah. Membara di dalamnya. Sementara di atasnya ada spesies yang terancam punah orangutan ini. Nah jadi ini apa? situasinya hari ini kita berusaha di Taman Nasional Sebangau ini bagaimana supaya air-air itu tidak cepat keluar lah dari dalam Taman Nasional Sebangau, sehingga kebakaran hutan tidak terjadi. dan seperti saya bilang tadi bahwa karena kita ini banyak yang terdegradasi sebelumnya karena X-HPH dengan adanya penabatan tadi, dia bisa muncul habitat-habitat baru orangutan di tempat yang sebelumnya tidak ada hutannya, tidak ada vegetasinya. Nah ini sudah saya jelaskan tadi itu. permasalahannya di Sebangau ini adalah agak keringan, kemudian zaman dulu penebang kayu dan selusnya, sistem kanal ini sudah saya jelasin tadi itu. Nah ini contohnya, contoh sekat kanal yang dibangun di Taman Nasional Sebangau. Jadi, nah itu ada angkanya tuh. Sampai tahun 2018, setelah dibangun 1.674 sekat kanal. 50 titik sumur bor, serta dengan kerjasama BRG itu ada 87 sekat, dan lebih dari 1.000 titik sumur bor. Karena tahun 2019 ada lagi, nampak 125. jadi sebenarnya itu 1.125 titik sumur bor. Jadi teman-teman bisa bayangin tuh, itu satu sekat kanalnya kurang lebih begitu lah. Memang beda-beda ukuran ya, tapi mirip lah bentuknya seperti itu. Yang dibangun tuh udah lebih 1.600 di Taman Nasional Sebangau. Itu di situ ada yang tengahnya bolong, namanya spillway itu untuk tempat lewat perahu. Ada juga yang kita tutup mati, tergantung bagaimana kesepakatan kita dengan masyarakat waktu membangun sekat kanal itu. Karena sebagian masyarakat juga masih mencari ikan di kanal-kanal itu. Kemudian sampai dengan tahun 2020, kita melakukan intervensi penanaman sebanyak totalnya 3.346,5 hektare. Sedangkan untuk suksesi alami, sekitar 10.000-12.000 hektare gitu lah. Sudah bisa tumbuh sendiri melalui suksesi alami sebagai dampak daripada pembangunan sekat kanal ini. Kemudian, barangkali ini porsinya Mas Didik sebenarnya ini. Karena saya ini bukan ahli orang hutan. Tapi nggak apa-apa lah, saya jelasin dikit-dikit karena udah dibikinin paparannya kan. Silahkan Pak Andi. Mohon izin, Bu Suci. Jadi, apa namanya, teman-teman sekalian, orang hutan itu, dia dari segi bangsanya itu adalah Apes dia. Kerah dia. Kerah. Jadi, orang hutan itu adalah salah satu kerah besar yang hanya berada di Asia selain tiga kerah besar di Afrika. Ada Bunobo, Simpanse, dan Bunobila. Jadi, asal katanya dari bahasa Melayu, orang hutan. Kadang-kadang disebut mawas, kayu, atau mayas. Nah, orang hutan ini, apa, ada dua spesies, di Sumatra dengan di Kalimantan. Jadi, orang hutan ini hanya tersisa di seluruh dunia, di Kalimantan dan Sumatra saja. Untuk di Sumatra namanya Pongo Abeli, untuk di Kalimantan namanya Pongo Pygmius. Ada pun di Kalimantan itu sebenarnya terbagi tiga lagi dia. Menjadi Pongo Pygmius Pygmius, Pongo Pygmius Muriyu, Pongo Pygmius Rumbi. Hanya di petanya ini, sebaran-sebaran dari Pongo Muriyu, Rumbi, dan Pygmius. Untuk di Sebanggaon sendiri, dia masuk di subspesies Pongo Pygmius Rumbi. Nah, ini fakta-fakta penang orang hutan. Satu-satunya kera besar di Asia, 80 persen hidup di wilayah Indonesia, karena Kalimantan itu ada sebagian juga Malaysia. Kemudian, status konservasinya adalah endangered, critical endangered site tersependik satu. Semi-soliter, masa hidupnya lebih dari 50 tahun, jarak antara kelahirannya 7 sampai 9 tahun, daerah jelajahnya 200 sampai 30 hektare, dan 75 persennya hidup di luar kawasan konservasi, di luar Taman Nasional. Jadi, dari sekian puluh ribu, nanti mungkin Mas Didik yang lebih tahu jumlahnya berapa itu, nah itu hanya 25 persen sampai 20 persen yang tinggal di dalam kawasan konservasi. Sisanya dia berada di luar kawasan konservasi. Terutama di Kalimantan Tengah ini, proporsi gambut itu lumayan besar sebenarnya itu. Jadi, dari luas Provinsi Kalten, kalau saya tidak asal 15 juta hektare itu, 4 juta sekian hektare-nya adalah gambut. Dan 500. Dan kawasan konservasinya, Bangau ini yang gambut semuanya hanya 540 ribu hektare. Ada juga Taman Nasional Tanjung Puting, tapi Taman Nasional Tanjung Puting itu, kalau tidak asal, hanya 40 persennya gambut, sisanya belum gambut. Nah, salah satu sebenarnya kenapa jadi orang utan itu dilindungi, karena nanti ada petanya bagaimana penurunan populasi individu orang utan itu cukup cepat, dari, anggaplah dari 100 tahun terakhir, tetapi dia punya siklus hidup yang lambat. Jadi, kira-kira dia apa, baru setiap 7-9 tahun baru dia ada melahirkan lagi orang tuanya. Jarak 7-8 tahun itu sangat lambat. beda sama makaka misalnya, dikit-dikit kawin beranak, dikit-dikit kawin beranak dia kan. Wah, itu banyak banget akhirnya itu makaka, kalau orang utan agak lama dia. Nah, ini sebarang orang utan, seperti saya sampaikan tadi, itu hanya ada di Kalimantan dan Sumatera, di Malaysia, Sarawak mungkin ini, dengan Sabah. Lalu, ini yang saya sampaikan tadi, ada penurunan jumlah populasi orang utan. sampai dengan tahun 2020, ini hanya tinggal sedikit kantong-kantongnya orang utan ini, dibanding tahun 89, tahun 1930, masih banyak. Jadi, salah satu sebabnya juga karena manusia itu menyukai tempat yang sama itu dengan habitatnya orang utan. akhirnya, ya umumnya kan manusia sukanya di pinggir sungai, daerahnya ada preferensinya manusia, dan di tempat-tempat itu juga kebetulan dihuni juga sama orang utan. Sudah gitu, adanya pembukaan, mungkin perubahan tutupan utan ini dengan berbagai sebab, baik untuk perkebunan, untuk sawah, dan sebagainya, akhirnya membuat rumahnya orang utan itu, terutama di Gambut, menjadi semakin mengecil, 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 mengecil. Termasuk juga akibat kebakaran hutan, itu akan membuat habitat dari orang utan di Gambut semakin mengecil, mengecil, mengecil. Alhamdulillah, untuk di Taman Nasional Sembangal, kita akan berusaha mencegah sekuat tenaga supaya karbukla itu tidak terjadi di tempat kita. Pak, waktunya dua menit lagi. Ini bagiannya Mas Didik juga sebenarnya ini. Analisis DNA orang utan itu memiliki 97% kesamaan genetik dengan manusia. Jadi, ini juga kalau kita lihat dengan situasi sekarang ini, kenapa jadi ada wabah yang begitu luar biasa. Ini COVID-19, ini kan sebenarnya adalah patogen zoonosis dari satwa yang berpindah ke manusia. Sebenarnya di satwanya mungkin tidak apa-apa mereka, tapi begitu berpindah ke manusia itu jadi bahaya. Begitu juga penyakit dari manusia ini, kalau berpindah ke satwa, itu juga bikin masalah juga itu nanti. Artinya, memang kita ini hidupnya sudah dipisahlah. Ada yang hidup di hutan saja, ada yang hidup di kota. Makanya orang-orang hutan itu semuanya harus dikembalikan ke hutan. Teman-teman di PKSDA juga sering rescue, sita, dan sebagainya orang hutan untuk ditaruh di tempat rehabilitasi, kemudian dilepas liarkan di hutan. Nah, ini hampir lebih dari 70 persen orang hutan liar itu disirawatkan dari hutan di sekitar perkebunan kelapa sawit diketahui terinfeksi parasit cacing. Cacing paru-paru. Cuman, setahu saya itu, nggak tahu nanti mungkin Mas Didik bisa lebih detail lagi atau mengkoreksi, setahu saya itu, kayaknya nggak ada itu orang hutan mati karena wabah penyakit dia di dalam situ. pokoknya dia matinya alami aja lah, baik karena mungkin perkahian, mencari betina, perebutan makanan, sudah tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau karena wabah penyakit, nggak ada dokter soalnya di hutan situ, jadi dia mungkin dengan nalurinya udah bisa nyari tumbuhan segala macam untuk wabatin mereka kalau terkena infeksi dan sebagainya. Nah, ini peran orang hutan dalam ekosistem, kalau dalam ekosistem itu pertama dia berperan penting dalam menjaga kesimpahan ekosistem dengan membantu menyebalkan biji-biji tumbuhan, kemudian orang hutan merupakan satu arboreal yang berukuran besar, sehingga berperan penting dalam pemencaran biji, sama sih sebenarnya dengan yang pertama ini. Kemudian ketiadaan orang hutan itu dapat mengakibatkan persebaran tumbuhan itu tidak baik sebenarnya. Tidak baik, karena kalau di sini kan bisa diakibat, mengakibatkan kepunahan sebenarnya belum tentu juga sih. Karena kan yang menyebarkan biji bukan hanya orang hutan saja, ada banyak binatang menyebarkan biji, tetapi pasti akan mengganggu, pasti akan mengganggu kesimbangan dari ekosistem itu. Yang harus kita cari lebih dalam lagi, terutama buat anak-anak muda ini adalah sebenarnya manfaat orang hutan itu apa sih sebenarnya bagi ilmu pengetahuan. Seperti saya sampaikan tadi, kayaknya perasaan dia nggak ada deh mati karena sakit itu. Kita bisa ikuti orang hutan itu. Kalau dia dipatuk ular, dia makan daun apa itu. Kalau dia tiba-tiba bisa berkelahi terus luka-luka, dia ngambil daun apa itu. Mungkin bisa secara tidak langsung kita menemukan daripada manfaat orang hutan itu terhadap bioprospecting misalnya. Kira-kira begitu. Ini kita punya site populasi di Punggu Alas, di Taman Nasional Sebangau juga. Jadi di Punggu Alas ini ada salah satu site, dari sedikit site mungkin di Indonesia ini yang individunya itu sudah kita kita apa ya, sudah kita petakkan namanya siapa, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, kalau yang bertina kapan dia menstruasi, kapan dia tidak, kemudian daerah jelajahnya di mana saja, Januari di mana, Februari di mana, Maret di mana, itu adalah Punggu Alas ini. Punggu Alas ini. Jadi data-data terkait orangutan itu agak luar biasa jumlahnya banyak Punggu Alas ini. Ini contohnya ada Damang, ada Lisa, ada Lola, semua sudah kita kasih nama dan jalurnya itu sudah kita identifikasi. Ini makanan-makanannya orangutan dia makan daun, buah, dan ini adalah buah-buahan yang ada di Taman Afinasi Bangal yang menjadi pakan orangutan. Barangkali mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas keparannya. Sangat menarik ya. Jadi, saya juga baru tahu bahwa 7-9 tahun ya baru punya keturunan lagi. Jadi, wajar kalau punah. Oke, selanjutnya saya persilahkan Mas Didi untuk memberikan pavorannya. Kepada Mas Didi, dipersilahkan. Oke, terima kasih sebentar. terima kasih Jeli atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam setera buat kita semua. Apa kabar Pak Andi? Sehat terus ya Pak? Kalimantan enggak ada lockdown ya Pak? Atau PSBB ya? PSBB. PSBB ya? Mudah-mudahan cepat selesai ini Pak. Sudah di rumah terus. Sama seperti Pak Andi tadi, posisi saya betul saat ini hanya diperhapi. Jadi, ada beberapa kerjaan dengan PLTA NSA, betul gitu. Tapi, saat ini memang full time diperhapi. Jadi, sebenarnya udah apa ya? Saya mau ngomong apa lagi? Semuanya udah diomongin sama Pak Andi. Jadi, saya coba ini pengalaman dari tempat nanti penelitian yang sama juga dengan Taman Selangat Sebangau. Jadi, ada tetangganya itu ada nanti ada di daerah Tuanan. Nanti lebih banyak cerita tentang orangutan yang ada di Tuanan. Jadi, judul presentasinya adalah orangutan digambut sesuai dengan tour yang diberikan. Jadi, sebelum kita bicara tentang orangutan, saya mau menjelaskan bahwa eh, ternyata di Indonesia itu tidak hanya orangutan loh. Jadi, ternyata ada banyak juga. Ada beberapa spesies primata juga. Nah, ini adalah spesies primata Indonesia yang baru. Baru saja diluncurkan. Jadi, baru saja diberi nama, kemudian ini yang pertama adalah Tarsius Nimetsi, itu yang baru dinotifikasi di Sulawesi. Ini sebelumnya menyusul dari Tarsius Supriyatnai. Jadi, yang menarik kalau misalnya kalau Nimetsi adalah bukan orang Indonesia namanya, tapi kalau Supriyatnai itu ternyata ada Profesor Yatna Supriyatna, jadi ahli primata dan ekologi untuk primata Indonesia, itu ada nama Tarsius Supriyatnai. Dan kita harus bangga bahwa ternyata ada nama tidak hanya primata sebenarnya, tapi ada banyak spesies yang diberikan nama, penghargaan untuk peneliti Indonesia. Jadi, kita harus tahu juga nanti menurut-menurut ke depan kita bisa disusul tentang apa itu Tarsius Supriyatnai atau Nimetsi ini. Jadi, Indonesia itu saat ini punya 63 jenis primata. Jadi, biar tidak hanya nanti fokus ke orang uter, tapi ada 63 loh, banyak banget ternyata. Ini akan menjadikan Indonesia nomor tiga di dunia, jadi keragaman jenisnya. Kemudian, ini spesies yang baru juga, sekitar 2017 juga ada satu spesies, kalau tadi Pak Andi disebutkan dari dua spesies Pongo abeli dan di Sumatera dan Pongo pygmeus di Kalimantan, ternyata ditemukan lagi ada Pongo Tapanuliensis itu ada di Sumatera bagian selatan yang kecil seperti selatan Danau Toba. Ini dinamakan Pongo Tapanuliensis dengan nama lokasinya Tapanuli, jadi menghormati lokasi ditemukan juga. Walaupun baru, ternyata jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan tetangganya, orangutan Sumatera atau orangutan Kalimantan. Hanya 800 ekor saja dibanding dengan nanti yang lainnya. Statusnya jelas dengan jumlah sedikit kemudian ancamannya tinggi itu menjadi critical endangered yang perlu nanti diperhatikan oleh semua pihak. Namun kalau kita lihat dari seluruh jenis primata ternyata yang paling tertinggi keancamannya itu jenis kolobain jenis lutung-lutungan itu paling terancam. Jadi kalau misalnya analisannya strada ini melihat bahwa jenis-jenis yang berekor jadi monyet-monyetan lutung itu paling terancam dibanding dengan kera-keraan. Jadi baik itu misalnya kita tahu gibon terus ada orangutan atau misalnya yang kecil kukan yang kita bisa lihat malu-malu atau misalnya tarsius itu ternyata yang paling besar itu yang paling terancam adalah kolobain. Memang karena hidup berkelompok kemudian kondisi perubahan habitat yang dinamis itu menyadikan rentan. Jadi untuk bukan kebunan tapi keberlanjutan populasinya. Yang seperti tadi yang Pak Adi sampaikan juga bahwa 70% orang hutan itu ada di luar kawasan konservasi hanya sedikit yang ada di dalam kawasan konservasi yang satunya dilindungi. Jadi sudah terjaga oleh pemerintah tapi selebihnya itu di luar. Ini saya tadi baru karena ada Pak Andi menyiung itu saya coba tarik sebaran primata di Indonesia itu kalau kita lihat misalnya ini kita contoh 0 adalah tidak ada 12 adalah yang paling banyak jenisnya. kalau yang ungu-ungu ini kotak-kotak ini adalah kawasan konservasi jadi betul jadi beberapa kawasan itu primata itu hanya terkonsentrasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan konservasi tapi lebih banyak di luarnya. Jadi perhatiannya memang seharusnya tidak selalu di kawasan konservasi tapi juga di luar. Ini saya zoom-in tadi data yang sama. Kemudian bagaimana dengan gambut sebagai rumah orang hutan? Betul nggak sih hanya-hanya orang hutan yang mendiami gambut? Kalau kita lihat ternyata eh nggak juga loh di Kalimantan itu ada 20 jenis primata. Banyak banget itu menjadikan Kalimantan itu tertinggi dibanding pulau yang lain Pulau Sumatra Pulau Jawa kemudian Sulawesi Bali Bali kemudian yang timur jenis-jenis invasif makakah monyet ekor panjang tapi itu jenis yang diintroduce tapi kalau yang asli ternyata Kalimantan itu yang paling tinggi. Dan kita mau lihat sebenarnya sebaran gambut mungkin sudah didiskusikan oleh teman-teman juga sebelumnya pada pembicaraan sebelumnya yang keren-keren banget jadi ini adalah kondisi sebarang gambut yang ada di Kalimantan. Indonesia itu posisi kedua setelah Brazil ya kalau saya cakap setelah Brazil itu luasan gambut terluas di dunia itu adalah di Indonesia. Kemudian Kalimantan itu menjadi terutama Kalimantan Tengah itu menjadi urutan yang kedua setelah Papua. Jadi yang pertama adalah Papua yang paling besar kemudian semuanya terkonsentrasi di Kalimantan. Menarik bahwa Kalimantan dan Papua punya habitat ekosistem gambut yang pasti akan mempengaruhi siapa yang hidup di sana. Dan itu menjadi tantangan juga buat siapa yang mau mengembangkan kawasan tersebut. Kemudian ini ada ada hasil analisa dari VOIP jadi kebetulan kita ada beberapa yang terlibat di dalam studi ini ternyata kalau kita lihat bahwa ada gak sih hubungannya dengan gambut dengan jumlah individu orang hutan atau misalnya apa sih yang mempengaruhi jumlah individu orang hutan ternyata kita lihat bahwa oh ternyata digambut kemudian di hutan dataran rendah itu punya korelasi yang tinggi kepada populasi orang hutan jadi kalau misalnya ada gambut kita lihat oh berarti populasi orang hutan itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya daerah yang pegunungan jadi itu lebih ini negatif korelasinya kalau ini positif kemudian suhu juga pengaruh karena pengaruh ke fisiologi dari tumbuhan jadi penghasil penghasil buah penghasil makanannya ini yang juga sudah disebutkan dengan jelas oleh Pak Andi sebarang tentang orang hutan yang ada di Kalimantan dan betul ada tiga subspecies ada pygmius jadi pongo pygmius pygmius yang ada di kecil sekali di yang merah ini sangat kecil populasi paling kecil kemudian yang paling besar itu yang di tengah hurung bi kemudian yang paling timur itu adalah morio jadi yang warna ungu ini ini kita lihat bahwa yang hurung bi yang Kalimantan Tengah Kalimantan Barat itu punya populasi yang paling besar dibandingkan pygmius yang sangat sedikit jadi kalau kita lihat dari sebaran ini bisa tahu bahwa ancaman yang paling besar itu terutama yang populasi yang paling kecil misalnya pygmius pygmius yang ada di barat yang tadi disinggung juga bahwa kenapa sih kita harus melindungi orang hutan selain mereka adalah kerabat dekat dengan manusia yang 97,8% DNA sama jadi saya sempat beberapa kali ditanya oleh anak-anak anak-anak saya dan teman-temannya benar gak sih orang hutan itu atau simpanse orang hutan gorila itu punya kerabat dekat dengan manusia benar gak sih 97% DNA-nya sama oh iya betul tapi perlu diingat bahwa 0,5% perbedaan DNA itu juga menimbulkan morfologi yang berbeda misalnya contohnya manusia dengan pisang pisang itu kemiripan manusia dengan buah pisang itu 80% jadi gak mungkin pisang dekat dengan manusia itu kan yang harus dipahami bahwa tapi itu yang perlu dipahami bahwa bukan berarti 97% kemudian kemudian 3% itu sangat kecil kemudian kita mirip dengan primata tidak manusia ya tetap manusia jadi primata tetap primata gitu jadi tapi yang menariknya nanti bahwa ada yang 97% itu terkait dengan fisiologi tubuhnya jadi misalnya oh tadi ada beberapa penyakit yang ada di orang hutan juga ada bisa menginfeksi manusia atau sebaliknya jadi karena punya kemiripan dari fisiologi tubuhnya itu ini adalah jumlahnya saat ini jadi per 2019 ya ini 19 itu kemudian Mbak Suci Utami yang ada di sini juga itu menghitung memperkirakan kira-kira berapa banyak sih orang hutan yang ada di Kalimantan jadi kita melihat bahwa ada 57.000 orang hutan yang ada di Kalimantan itu terbagi yang saya singgung sebelumnya paling kecil itu adalah di Pongopik Meus ini yang warna kuning ini ada di sebelah barat yang kecil kemudian 38.000 yang hurung biay yang di tengah yang di Kalimantan tengah kemudian ada more yang kecil yang paling timur di Kalimantan Timur dan Sabah jadi jumlahnya nggak banyak kalau misalnya dilihat perbandingan 57.000 itu ya sedikit jadi kalau misalnya tidak dikerjakan atau diperhatikan terus-menerus ya pasti lambat laun akan habis ini adalah buktinya bahwa analisa proyeksi sebenarnya kita melihat trendnya trend dari 2001 sampai 2015 semua kalau kita lihat kita buat meta populasi jadi ada populasi-populasi orang hutan kita lihat semuanya trendnya menurun nggak ada yang naik semuanya menurun kenapa ini menurun itu yang nanti bisa kita diskusikan ini adalah yang perlu dibahas bagus juga temuan yang kita kerjakan bersama Santika bahwa kegiatan manusia itu ternyata memberikan pengaruh terhadap trend penurunan atau penurunan populasi orang hutan jadi kita lihat bisa per region bahwa per provinsi atau region bahwa kita lihat misalnya habitat loss terhadap ini yang yang sebelah sini adalah ini HPH jadi nggak terlalu banyak kemudian ini adalah HTI itu lebih banyak di Kalimantan Barat tapi kalau misalnya kelapa sawit itu banyak Barat Tengah dan Timur tapi kalau dibandingkan yang dua tadi yang tengah memang lebih banyak kelapa sawit fokusnya kemudian ini ada yang lain bisa kebun masyarakat ini yang mempengaruhi tren perubahan populasi orang hutan di Kalimantan kemudian studi berikutnya menyatakan bahwa dari yang tadi sebelumnya itu menghitung bahwa kira-kira selama 10 tahun itu sekitar 100 ribu orang hutan Kalimantan ini perkiraannya jadi orang dengan metode dengan punya alat pakai peta dengan kita lihat perubahan seperti misalnya analisis COVID ini jadi trennya seperti apa kita bisa prediksi kapan puncaknya kapan kurvanya naik turun itu bisa kita prediksi nah ini juga tapi ini dengan metode yang bayangannya seperti itu tapi ini tidak bukan pakai yang COVID itu yang tapi ini pakai yang lain dengan tren berapa ancaman yang tadi ada deforestasi kemudian HPH kemudian kelapa sawit ini akan muncul sekitar dari studi diperkirakan 100 ribu orang hutan Kalimantan itu sudah hilang selama 10 tahun jadi itu hanya perkiraan karena tidak ada orang yang bisa menghitung secara jelas berapa sih jumlah orang hutan yang ada di satu kawasan itu susah walaupun ada banyak metode yang bisa dipakai seperti yang Pak Andi juga sampaikan perubahan populasi orang hutan terus menurun dari 1999 sampai sekarang 2010 kita bisa lihat ini 1999 kemudian 2015 tidak terlalu berubah banyak tapi pada 2020 sekarang ini cukup banyak yang tersisa pada hutan-hutan yang untuk hutan-hutan konservasi yang dilindungi yang lainnya telah dikonversi kemudian ada proyeksi untuk kira-kira 30 tahun ke depan seperti apa ya ini adalah jawabannya yang tadi 100 ribu orang hutan kira-kira hilang ini 2050 lagi ya lebih terkonsentrasi pada kawasan-kawasan yang secara jelas statusnya itu yang menjadi tantangan buat siapapun baik penentu kebijakan baik teman-teman kita yang masih muda-muda nanti untuk karena kita perlu perlu tenaga ekstra untuk melindungi orang hutan itu dimana saja jadi itu yang kita harapkan kemudian ini adalah tempat kecil tempat tempat kecil di tuanan di kabupaten kapuas kabupaten mentangai jadi kalau misalnya nanti ada peta ini posisinya disini kalau misalnya ini palangka raya ibu kota kemudian sebangal di sebelah sini ya pandi ya kemudian ini tuanan ada yang di sebelah sini jadi ini adalah program penelitian yang dilakukan oleh KLHK kemudian BOS Foundation ada Universitas Nasional kemudian satin dengan Rutgers University dan Kor Borneo jadi ini sudah lama dimulai dari 2003 tadinya dengan Universitas Suri juga jadi kita sudah mulai melakukan kegiatan monitoring orang hutan jadi melakukan kegiatan penelitian orang hutan apapun dulu masih konsentrasi orang hutan tapi sekarang lebih ke ekologi jadi menarik karena disini adalah kalau tadi sebangun adalah bekas HPH kalau di tempat tuanan adalah bekas megaproyek yang PLG itu untuk kebutuhan sawah tadinya jadi ini ex-PLG Mas Didi waktunya 2 menit lagi ini ada waduh ini sekitar 300.000 hektare kemudian ada 3.500 orang hutan menjadi 2 tempat atau populasi tertinggi setelah sebangal kemudian sekitar 210 peneliti kemudian 61 orang hutan sudah kita ikuti dari pagi sampai malam itu setiap hari jadi ambil datanya nanti kita bisa diskusi apa aja jadi kita seperti ngangon kambing kalau misalnya di kampung itu kambing atau kerbau kita ikut dia dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali jadi kita ikut terus kita catat apapun perilakunya kita ambil sampelnya kita langsung lebih lanjut dan ancamannya apa sih ini ada video ada footage menarik dari Prima Lady yang saat ini manajer untuk di Tuanan jadi pada waktu 2019 kemarin ada jadi kebakaran besar jadi ini kebakaran mengelilingi seluruh tempat stasiun pelimpian kami jadi kondisinya sama persis dengan Tamanaksana Sebangau yang juga dikelilingi oleh api setiap kali kebakaran jadi ini menjadi ancaman buat keberadaan orangutan di Kalimantan Tengah selain ada kebutuhan nanti ada pembangunan jalan kemudian ada ekspansi itu juga menjadi ancaman juga ini gambarannya ini waktu sebelum kebakaran jadi kalau kita terus kebakaran ini yang terjadi jadi hampir cukup banyak hutan yang hilang ini kita lihat dengan kondisi tumbuhan berbuah ada gak sih pengaruh kebakaran ke tumbuhan berbuah ternyata ada jadi setiap kali misalnya 2006 2007 buahnya turun kemudian 2009 kebakaran lagi produksi buah turun ini 2015 produksi kebakaran 2016 buahnya turun ternyata itu pengaruh ke produksi buah bagaimana dengan orang hutan perilaku orang hutan orang hutan tetap butuh makan tapi istirahat naik sedikit tapi yang bergerak kalau misalnya waktu kebakaran karena gak ada pohonnya udah gak ada jadi orang hutan bergeraknya tidak banyak kemudian ini lebih banyak tentang jenis buah yang dimakan jadi tetap misalnya ada buah itu tetap jadi pilihan utama tapi daun itu menjadi alternatif yang yang sering dipakai oleh orang hutan kemudian ini juga tadi yang sibilang bahwa pergerakannya menurun ini terkait misalnya jarak-jelajahnya sehari dengan kalau kita ikut dari sarang ke sarang juga jaraknya menurun ini perubahan rumahnya jadi misalnya setiap individu walaupun tadi semi-soliter orang hutan di Kalimantan bisa ketemu jadi soliter itu maksudnya sendiri jadi kadang-kadang orang hutan itu lebih sering kita lihat sendiri tapi kadang-kadang kita bisa lihat mereka ketemu dengan orang hutan yang lain jadi ini sebelum ada kebakaran ini masih ngumpul disini semuanya kadang-kadang kita bisa jumpa orang hutan misalnya lagi ikut orang hutan kita ketemu orang hutan yang lain itu lebih sering ternyata setelah kebakaran mereka merubah jadi merubah darah jelajahnya jadi salah satu bentuk dampak tapi juga habituasi dari orang hutan ini Jerry namanya jadi kita kalau ikut orang hutan yang masih anak pasti senang karena kita berpikir bahwa kalau ada studi bahwa intelijensia orang hutan itu seperti anak umur 7 tahun jadi apapun yang bisa dilakukan 7 tahun itu bisa dilakukan oleh orang hutan atau kera besar lainnya selain berbicara jadi karena mereka sangat pintar juga nah terakhir adalah menarik ini bahwa saat ini gitu kan itu anak-anak muda itu yang 40% itu itu menguasai dunia loh anak-anak yang anak-anak sekarang ini anak zaman now ini ini kalian itu menguasai jumlahnya paling banyak terlibatnya dengan yang umur 35 ke bawah jadi yang anak 25 sampai 35 walaupun sudah direvisi tentang status atau perubahan bahwa kita termasuk masih muda gitu tapi ya kita lihat bahwa anak-anak yang lebih muda lagi itu menguasai dunia jadi kalian mau apa gitu kan ada diskusi ini menarik banget sangat bermanfaat buat kita kita bisa justru dari misalnya saya gitu kan yang masih muda tapi lebih tua sedikit gitu kan jadi bisa kita bisa tahu apa sih maunya anak muda ini jadi 41% kita tergantung kalian terus kalian mau apa ini kalau mau dengan perhapi perhapi adalah perhimpunan ahli dan pemerhati primata Indonesia yang itu adalah orang-orang yang tidak hanya konsentrasi di salah orang orang-orang tapi seluruh 63 primata Indonesia itu melakukan penelitian melakukan kampanye melakukan rehabilitasi jadi orang-orangnya bisa kumpul di satu wadah perhapi gitu jadi silahkan kita sangat membuka itu kita perlu tenaga baru gitu kan lebih inovatif gitu kan jadi seperti ada sekarang baru muncul ada ide face recognition yang kita pakai selama ini untuk ukur suhu gitu kan di bandara dimana diukur ternyata dipakai untuk binatang yang kita bisa tahu ah ini jenis apa nih dengan face recognition itu kan dari anak muda yang lebih aktif jadi silahkan gabung kalau kita bisa DM di G kami atau coba intip-intip di FB nya silahkan itu terima kasih banyak atas waktunya Jelly saya kembalikan ke Jelly lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Didi atas paparannya selanjutnya saya akan membuka kotak pertanyaan yang pertama ini ada pertanyaan dari yang pertama pertanyaan untuk Pak Andi dari Maliana Ulfa yang ditanyakan mengapa hanya 25% orang hutan yang tinggal di Taman Nasional Sebangau apakah karena lingkungan gabung tidak mendukung habitatnya seperti makanan atau tempat tinggalnya atau terkait dengan jarak jelajahnya apakah yang 25% tersebut adalah yang kalah bersaing hidup di lahan mineral silahkan Pak Andi siapa tadi pertanyaannya pertanyaannya dari Maliana Ulfa Mariana ya ya baik terima kasih saya coba jawab pertanyaan tadi kenapa ada 25% sebenarnya tepatnya itu 25% di kawasan konservasi itu event itu di Taman Nasional atau di Jagar Alam dan sebagainya kalau jawaban pecandanya dia itu nggak tahu Taman Nasional Semangau di situ tempatnya dia nggak bisa baca orang hutannya dia nggak tahu jalan ke sana bagaimana caranya tapi itu jawaban bercandanya orang hutan itu dari dulu sudah terdistribusi terdistribusi tadi itu Pak Mas Didik udah kasih lihat petanya jadi dengan berbagai sebab itu karena preferensi habitatnya begitu kemudian karena pakar karena dia kemudian harus merantau setelah dia dari remaja menjadi dewasa kemudian cari betina dan sebagainya sama dengan yang teman-teman di Taman Nasional Semangau merantau semua ini merantau karena SK kemudian pada perkembangannya habitat-habitat itu terfragmentasi ada karena orang bikin jalan ada bikin kampung ada bikin kota bikin desa dan sebagainya akhirnya meskipun sama-sama gambut juga kan gak semua gambut harus jadi Taman Nasional gak semua gambut harus jadi kawasan konservasi nah itu sebabnya kenapa apa namanya lebih banyak yang di luar kawasan konservasi dibanding di dalam kawasan konservasi karena kawasan konservasi ini gak terlalu besar artinya seperti saya sampaikan tadi itu dari proporsi luas Kalimantan Tengah ini kurang lebih 15 juta hektare sebangga ini hanya 500 ribu hektare gambutnya mungkin 4 juta something lah luasnya gitu jadi jadi tetap ada pakan tetap ada habitat yang mereka prefer untuk tinggal di situ persoalannya adalah tempat itu benar-benar tidak benar-benar aman dan terlindungi kecuali kalau di Sepanggau kan karena kita ada patroli kemudian Sepanggau ini karena keunikannya dia diapit oleh dua sungai Sungai Sepanggau dan Sungai Katingan yang dimana orang hutan sendiri gak bisa berenang sehingga itu membuat dia safety di dalam situ tempat-tempat lain pun juga dengan berbagai pertimbangan si orang hutan itu mereka sebenarnya merasa secure tinggal di situ bikin pohon di situ nyari pakan di situ persoalannya kemudian ketika lambat lambat laun kemudian manusia merangsak tempatnya baik disengaja atau tidak disengaja misalnya kayak kebakaran dari itu kebakarannya di bawah digambut kemudian tiba-tiba nongol di dekat tuanan padahal gak tahu hasil apinya dari mana tiba-tiba aja nongol kira-kira itu juga mengganggu orang hutan tetapi inti dari pertanyaannya memang orang hutan itu dari dulu udah tersebar di mana-mana dan dia gak tahu mana yang taman nasional mana yang enggak taman nasional ini kan baru-baru aja baru sekian puluh terakhir dan taman nasional sebangun baru tahun 2005 jadi dari dulu udah tersebar dia jadi kenapa dia di taman nasional hanya segitu karena memang segitu aja di dalam TN Semangal dan dari 6.000 sekian individunya itu gak mungkin juga dia bisa jadi 100.000 karena nanti kan kita bicara daya dukung dan sebagainya sehingga nanti ada kematian alami dan sebagainya angkanya kemudian turnaik-turnaik dalam suatu titik yang gak stabil oke oke baik selanjutnya cukup memuaskan ya jawabannya selanjutnya itu pertanyaan untuk Mas Didi dari dari Youtube ini ada Mas Haris Prasio bagaimana dengan konflik antara orang hutan dengan manusia terutama di wilayah HTI atau perusahaan sawit upaya pencegahan atau mengatasinya seperti apa sebaiknya moga Mas dipersilakan terima kasih Jeli pertanyaannya menarik bagus pertanyaannya jadi memang itu adalah apa yang teman-teman misalnya fokus di orang hutan sekarang bergerilia jadi tidak hanya tidak hanya kita langsung ke kebun kelapa misalnya ke konsesinya tapi juga kita bagaimana itu bisa diketahui oleh pemerintah Indonesia jadi kalau misalnya teman-teman bisa buka websitenya Forina Forina F-O-R-I-N-A dot or dot id itu banyak informasi tentang kita sudah banyak mereka sudah banyak publikasi bagaimana memitigasi konflik antara orang hutan dengan konsesi jadi ada beberapa kontipa konsesi untuk kelapa sawit kemudian HTI HPH kemudian tambang jadi itu sudah ada jadi sudah sangat jelas sebenarnya arahannya juga sangat bagus tinggal dilaksanakan kemudian tidak hanya dari sisi pemerhati orang hutan tapi juga beberapa perusahaan konsesi sekarang sudah mengadopsi skema sertifikasi jadi sertifikasi yang banyak yang secara mandatori oleh pemerintah Indonesia jadi sertifikasi itu seperti kalau teman-teman tahu AMDAL ini lebih sertifikasi lebih khusus misalnya kalau di HPH TI ada SPLK kemudian kalau yang voluntary itu misalnya ada FSC kemudian RSPO yang teman-teman juga diskusi kemarin jadi mereka punya standar dan kriteria bagaimana kalau misalnya tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak dan kita tidak boleh menutup mata juga bahwa semua kegiatan konsesi akan menimbulkan dampak tapi bagaimana meminimalisirnya itu yang untuk mencegah konflik misalnya contoh di HPH jadi sekarang yang punya sertifikat FSC sudah menerapkan reduce impact logging jadi bagaimana menebang itu tidak mungkin kita menebang mengambil pohon diangkat pakai helikopter itu yang idealnya tidak merusak sekitarnya tapi tidak mungkin dikerjakan di Indonesia dengan topografi yang susah jadi bagaimana mengurangi dampak itu dengan teknik real jadi reduce impact logging contohnya itu jadi kalau ada sarang pohon sarang didiamkan kalau misalnya tidak ada orang utang aktivitasnya ditunda dulu kita pindah yang tempat yang orang utangnya tidak ada jadi itu yang yang sudah dilakukan upaya itu sudah dilakukan sudah lama jadi banyak perkembangannya juga yang tetap kita perlu tetap perlu semuanya baik Haris yang bertanya atau teman-teman semuanya untuk memantau sebenarnya benar nggak sih itu dilaksanakan tugas kita semua gitu mungkin Pak Andi mau nambahin silahkan enggak Pak Andi baik kalau Pak Andi nggak mau nambahin kita beralih ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Andi dari Ready Use Refund menanyakan menarik proses pembelajarnya untuk Pak Andi menarik untuk pembelajaran melibatkan anak muda Pak Andi bagaimana strategi proses peningkatan pemahaman untuk memberi manfaat sekitar lingkungan sekitar monggo Pak Andi ya baik terima kasih pertanyaannya dari Mas Reddy ini kayaknya dari YouTuber ya dari YouTube ya ya betul dari YouTube ya pertanyaannya ini karena nggak terlalu spesifik agak umumnya saya mungkin mengkaitkan dengan ekosistem gambut aja jadi gambut ini orang sering dengar gambut ini tapi tidak terlalu mendalami gambut itu apa sih gitu loh apa sih dampaknya kalau kita misalnya gambut itu terbakar dan sebagainya saya pernah ada lihat suatu penelitian gitu jika kebakaran hutan di gambut itu berlangsung terus-menerus ya kan ini jika ya seandainya itu dalam 50 tahun yang akan datang itu suhu di bumi ini akan naik 8 derajat dan ada 3,5 miliar populasi manusia yang tidak bisa bertahan itu 50 tahun lagi itu tapi ini kan simulasinya hanya kalau terjadi terus-menerus oleh karena itu kita berusaha mencegah supaya apa namanya tidak ada rencana kebakaran hutan di kawasan gambut baik di dalam Taman Nasional Semangau maupun di luar Taman Nasional Semangau kalau dia pertanyaannya bagaimana supaya memberi pemahaman terkait manfaat kepada generasi muda jadi Mas Didik sudah sampaikan ada 41% anak muda itu menguasai dunia tetapi sampai sekarang ilmu pengetahuan kita itu masih belum bisa menjangkau terhadap manfaat dari semua spesies yang ada di dalam hutan baik tubuhan maupun binatang dan salah satu sebab kenapa orang-orang agak cuek kenapa satwa A satwa B satwa C itu punah mereka cuek-cuek aja karena mereka gak tahu juga itu gunanya buat apa katanya kira-kira begitu dan itu sebenarnya yang menjadi challenge buat generasi muda ini bagaimana bisa mengeksplore mencari apa saja manfaat baik tubuhan satwa supaya nanti kita bisa punya semangat untuk melestarikannya seperti kita melestarikan misalnya ayam kampung ayam kampung itu gak punah-punah karena kita tahu manfaatnya atau kalau misalnya di kausal itu ada nama jenis mangga-manggaan namanya Mangifera del Miana Kasturi itu sudah eksistim tetapi dia masih ada sampai sekarang di tanam masyarakat di kebun-kebun karena masyarakat tahu manfaatnya tapi kalau gak tahu manfaatnya biarin aja mau punah-punah gak ada masalah itu nah itu adalah apa namanya saya coba jawab pertanyaan dari teman kita tadi itu kita ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita eksplor di sekitar kita apalagi kalau misalnya nanti minat yang kegambut ke hutan di gambut itu banyak sekali siapa tahu nanti obat corona banyak di dalam tempat nasional sebagainya misalnya atau obat kanker obat jantung dan sebagainya itu yang harus anak-anak muda ini semangat kalau main tiktok seminggu sekali gak apa-apa tapi kira-kira apa namanya challenge-challenge yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya itu tadi potensi dari 41% anak muda ini harus bikin generasi mendatang jauh lebih baik dari yang sekarang demikian oke baik terima kasih Pak Andi selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Rizka Hasana pertanyaannya seperti yang kita ketahui kebakaran memang sering terjadi di Kalimantan dari tahun ke tahun bagaimana antisipasi dan solusi untuk mempertahankan habitat apakah fokus rehabilitasi yang berfokus pada tanam taman nasional saja atau di luar taman nasional sedangkan sebagaimana yang telah dipaparkan orangutan banyak di luar bukan di areal konservasi mungkin kepada Pak Andi dulu nanti dilanjutkan Mas Didi ini banyak tetapan nasional ini harusnya gantian saya terus Mas Didi terus saya lain saya udah tadi tapi kalau pertanyaannya bagaimana antisipasi kita kita itu setiap tahun mengantisipasi itu mulai dari TNI Polri BNBP Manggala Agni masyarakat peduli api mitra-mitra NGO semua itu antisipasi terhadap karibat tapi banyak faktor sebenarnya orang juga mau bakar kalau harinya hujan terus kan gak bisa tor cuaca katakannya Elinino siklus lima tahun yang begitu lama kemudian itu juga bisa memicu orang untuk membakar lahan karena membakar lahan ini untuk digambut itu paling murah biayanya dibanding mekanik jadi orang itu mungkin dia mau bakarnya di lahannya bukan di hutan di lahannya dia sendiri misalnya tapi karena kebakarnya di dalam terus menjalar ke tempat-tempat lain bisa juga dia dengan sengaja menjadi jahat bahkan tahun lalu itu aparat TMI sudah gas kita ke LHK apalagi beberapa perusahaan sudah dibawa ke pengadilan bahkan ada juga yang sudah membayar ganti luki kalau pertanyaan antisipasi antisipasi kita luar biasa dan setahun ini juga kita melakukan teknologi modifikasi cuaca itu beberapa waktu terakhir sudah dilakukan di Riau dan sebenarnya Kalimantan juga diminta bersiap-siap melaporkan progres bagaimana perkembangan iklim cuaca apakah perlu atau tidak untuk dilakukan teknologi modifikasi cuaca jadi sebelum kemarau mau dibikin hujan 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 menggerakkan yang namanya masyarakat peduli api di sekitar Taman Nasional Sembangau itu hampir 500 anggota MPA kita mereka-mereka itu termasuk garda terdepan Taman Nasional Sembangau untuk mencegah tapi kalau sudah terjadi api ya harus kita padamkan kita juga membuat sumur-sumur bor tadi itu jumlah totalnya ada 1.125 sumur bor dan semua seperti sekarang kita antisipasi lagi saat-saat ini kita dengan semua Kapolsek, Camat, Kades, MPA dan semua kita kumpul satu minggu itu bisa dua tiga kali kita meeting melalui Zoom untuk antisipasi kanun intinya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan supaya tidak terjadi api kebakaran mau itu habitat buat orang hutan monyet babi rusak semua pokoknya tidak hanya buat orang hutan buat biodiversity kita buat hutan kita supaya tetap terjaga oke Mas Didi mau nambahkan sudah lengkap sebenarnya Pak Andi saya saya setuju semua setuju pemerintahan Indonesia itu sudah sangat bagus sekali untuk mengantisipasi untuk menangani kebakaran Indonesia itu bagus banget jadi metode yang sangat up to date pun sudah diterapkan jadi itu juga mengatakan bahwa tidak membiarkan bukan berarti api yang ada itu dibiarkan oleh pemerintah sampai besar enggak bulan saya pada waktu 2015 itu hampir sebulan jadi sebulan itu pekat jadi kalau bayangin saya enggak tahu saya enggak pernah ngalamin kalau tinggal di Jakarta jadi kita bayangin kita enggak bisa nafas kita harus pakai masker harus sebulan pakai masker bukan karena kalau sekarang corona kita bisa lepas kalau makan kalau apa kalau di sana waktu asap ya kita lepas asap itu buat nyaring asapnya biar kita bisa nafas itu tidak mungkin itu akan dibiarkan orang-orang akan sengsara apalagi untuk satuannya jadi sudah sangat bagus sekali dan kemudian ada misalnya dari BRG juga sudah melakukan rewetting untuk yang gambut-gambut yang dibuat kanal itu juga sebenarnya itu sudah sangat bagus dan kita harapkan misalnya dari teman-teman yang keperimataan ini mengharapkan bahwa kalau bisa semua gambut bisa basah kembali itu akan menyelamatkan jadi misalnya ada kanal-kanal yang Pak Andi cerita tadi untuk keluarin kayu misalnya di tempat yang tuanan juga ada kanal-kanal yang dulu dipakai untuk keluar kayu itu bisa ditutup kemudian akan basah kembali hutannya akan tumbuh kembali jadi ini pengalaman yang tempat kita 2003 mulai itu tidak ada hutan hutannya hancur karena ditebang masyarakat kemudian lambat laun akan kembali lagi benar-benar kembali sama dengan hutan yang aslinya tapi sayangnya karena kebakaran itu ya hilang lagi yang tadi saya gambar yang hilang jadi kita terus dukung pemerintah dengan upayanya teknologi harus tepat diterapkan dan pemikiran anak-anak yang sekarang harus benar-benar dipakai lulus kuliah sekarang anak yang baru LDR 2020 jadi ayah diterapkan kita terima kasih oke terima kasih mas Jidik Pak Andi penjelasannya mungkin pertanyaannya diskusi kita mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dicukupkan karena keterbatasan waktu selanjutnya saya akan mengumumkan dua penanyaan yang beruntung yang pertama itu Freddy Yus Riflan sama Rizka Hasana pada keduanya nanti tolong hubungin Instagram Yacht Fortitland untuk proses pengiriman hadiahnya selanjutnya saya belum ditutup saya minta closing statement dari kedua narasumber mungkin yang pertama Pak Andi sekalian kalau ada akun sosmed yang harus diikutin ke anak-anak muda oleh anak-anak muda biar menambah wawasan boleh dipromot silahkan Pak Andi closing statement ya Mbak Jadi saya merasa masa depan kita ini di tangan anak-anak muda yang sekarang ini sebagai agen perubahan kita kalau yang namanya nafsu untuk penguasaan lahan bisnis kebun segala macam itu itu gak akan ada habis-habisnya harus ada kesimbangan dengan anak-anak muda yang punya fokus punya konsentrasi untuk apa namanya lingkungan hidup untuk konservasi untuk kewestarian tumbuhan dan satwa liar itu memang kadang-kadang saya juga merasa tersesat saya di tanah ini tapi ternyata pada akhirnya tersesat di jalan yang benar saya ini nah maka itu teman-teman generasi muda ini gak apa-apa kalau mau tersesat ini kan tersesat di jalan yang benar nanti akhirnya seperti apa Mas Didik ini luar biasa apa namanya tadi paparnya juga saya seperti dapat kuliah juga tadi dari Mas Didik ini luar biasa lah generasi generasi agak sedikit di atas muda lah nah ini nanti generasi mudanya bisa nanti ikut sejaknya Mas Didik demikian Mbak Jeli oke terima kasih Pak Andi selanjutnya Mas Didik dipersilakan agak susah bikin closing statement itu berat jadi ini adalah closing statement dari saya mungkin dari perhapi dan teman-teman yang orang hutan saya contohkan ini adalah suara longkolnya orang hutan seperti ini kalau misalnya teman-teman nanti di hutan bisa dengar jadi ini adalah suara longkol jadi itu artinya adalah selamatkan gambut Indonesia dan Kalimantan mari kita selamatkan sama-sama kita closing statement wah sangat keren ya Didik sama Pak Andi terima kasih baik selanjutnya karena sebelum acara ditutup saya akan menginformasikan bahwa selanjutnya kita akan mengadakan webinar lagi dengan tema dengan dengan tema input minimal output maksimal nilai ekonomis di lahan gambut jadi nanti narasumbernya ada Pak Jarot petani nanas dari Dumai dan ada Ibu Siti Rahma kelompok guru berkat ilahi dengan host Maya dari Yacht For Pitland jadi teman-teman selanjutnya jangan lupa untuk nonton lagi acara webinar kita oke baik baik itu saja mungkin diskusi kita hari ini saya mohon maaf apabila ada salah kata kepada kedua narasumber dan hadirin saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke makasih banyak wassalamualaikum sama-sama selamat menikmati selamat menikmati